Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman, berjumpa lagi bersama saya disini Oke, dalam kesempatan kali ini kita akan mereview ya armada terbaru dari armada bus juragan 99 ya Nah, untuk armadanya ini adalah jet bus 3 single glass dengan menggunakan selendang model yang terbaru alias model Voyager ya teman-teman Nah, untuk modnya sendiri ini mod dari Mas Angga Sabutro dan juga Pak Farid Matiawan Untuk statusnya adalah sel, jadi bagi teman-teman itu bisa langsung menanyakan ya Apakah mod ini masih open atau tidak bisa ditanyakan kepada adminnya dari Mas Angga Sabutro dan juga Pak Farid Matiawan Nah, buat teman-teman yang baru bergabung, selamat bergabung ya Dan jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya Supaya tidak ketinggalan setiap video terbaru dari saya Oke teman-teman, tanpa berlama-lama lagi langsung saja ya Kita akan langsung review Seperti apa sih modnya ini Nah, untuk penampakannya seperti ini ya Ini seperti mod jet bus 3 yang SHD Tetapi untuk SHD-nya ini menggunakan selendang Eh, bukan selendang sih Ini ya, menggunakan sepion model gajah gitu ya Nah, untuk rekuasannya ini saya memilih rekuasan yang ada antenanya ya Jadi seperti ini Dan juga ini tanpa aksesoris ya Seperti kepet belakang dan juga yang lainnya Jadi seperti fresh karoseri gitu ya teman-teman Nah, untuk di sini kelampusannya saya rasa sudah menyala dengan normal ya Begitupun juga untuk lampu yang ada di grill mesinnya Lampu yang ada di grill mesin di sini ngikut di bagian lampu wajatnya teman-teman Jadi, keren banget ya Bisa bergerak seperti itu Dan kita cek pertama-tama lampu dekatnya dulu ya teman-teman Untuk lampu dekatnya seperti ini Tuh, untuk lampu interiornya berwarna biru seperti itu ya Keren ya untuk lampu interiornya Terus untuk lampu jauhnya seperti ini Mantap ya Kita cek untuk wipernya Di sini wipernya sudah bergerak dengan normal ya Kita buka untuk pintunya Depannya sliding dan delapannya adalah pintu swing ya Atau pintu apa itu biasanya konvensional gitu ya Nah, kita cek untuk bagian belakangnya teman-teman Nah, untuk bagian belakangnya disini ya pastinya sudah normal ya Karena ini modsel gitu ya Pastinya minim dari yang namanya bug gitu ya Kalau seandainya ada bug pasti mungkin segera diperbaiki gitu ya Terus untuk di bagian interior disini juga terdapat toilet ya Tuh, ada toiletnya juga Kita cek ya untuk interiornya seperti apa sih gitu ya Oh, ternyata ini ada toiletnya ya Tidak ada smoking area teman-teman Jadi ini masih cocok sekali buat bus pariwisata gitu ya Tapi bus pariwisata itu jarang sekali yang namanya pakai toilet gitu ya Tapi keren juga ini untuk modnya ini Sangat-sangat realistis gitu ya Tuh, mantap ini Terus, ini mumpung masih di luar ya Masih di luar atau menggunakan kamera luar Kita langsung cek animasi 123 Pertama adalah animasi Oh, ternyata suspensi ya Yang kedua adalah Bukaan bagasi Nah, untuk bagasinya disini Tembus ya Tembus dan juga Ini hampir sama seperti yang SHD Karena ini basicnya adalah MHD Jadi enak banget gitu ya Untuk animasi ketiga adalah bukaan kap mesin Wih, mantap ya Terus, setelah itu kita akan Ini ya Ngecek untuk bagian interiornya seperti apa Mungkin temen-temen itu ada yang kepo ya Dengan interiornya Nah, untuk interiornya itu seperti ini Jadi sangat keren banget ya Dan juga sangat detail Wow, mantap jiwa mempesona ini Keren ya Sangat minimalis dan juga sangat detail Pokoknya mantap Juga rapi Yang penting itu rapinya itu ya Untuk handlingnya atau settingannya juga mantap Pokoknya mod ini sangat rekomendasi Bagi tonton mencoba ya Dan ini telolet basurinya Sangat merdui sekali ya temen-temen Jadi sangat-sangat mantap ya Untuk telolet basurinya Dan ngomong-ngomong Untuk telolet basuri yang Kita gunakan pada kesempatan kali ini itu Teloletnya panjang Jadi Gak seperti telolet basuri pada umumnya ini Lebih panjang gitu Kalau kita mau mematikan Ya tinggal dipencet lagi aja gitu ya Ini teloletnya super panjang-panjang semua Jadi Beda gitu ya Dari yang lain gitu ya Karena saya memilih itu Cari yang ciri khasnya berbeda temen-temen Dan juga ini suaranya lebih nyaring gitu ya Ada Suronnya gitu loh Suronnya itu kayak suara ruangan Gembanya gitu ya Jadi Lebih realistis gitu Pokoknya Bagi temen-temen yang Berminat dengan OBB yang saya gunakan Silahkan ini ya Download Di video saya Di share OBB gitu ya Nanti ada kok Oke kita berhenti disini aja ya Sekaligus untuk mengakhiri pada video Perjumpaan kali ini Kapan-kapan kita akan jalan-jalan Menggunakan bus armada ini ya Oke mungkin cukup sekian Video yang dapat saya sampaikan Dalam kesempatan kali ini Kurang lebih nyaman Maaf Akhir kata Saya Fabrizia Pungjana Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh